Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ya Rabbal Alamin Kalau sudah kita akan membahas yang pertama dulu yaitu tentang talqin Apa sih talqin pengertian Menurut bahasa talqin artinya mengajar, memahamkan secara lisan Secara istilah adalah mengajar dan mengingatkan kembali Kepada orang yang nazak atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat tertentu Jadi talqin itu ada kalanya ketika nyawa dicabut Dan ada kalanya juga ketika mayit sudah dikuburkan Jadi ada dua Ada pun dalil-dalil atau keterangan Al-Quran dan hadis Yang menjelaskan, yang menerangkan tentang talqin Terdapat di surat Az-Zariyat ayat 55 Yang artinya Dan tetaplah memberi peringatan Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman Maksudnya kita diingatkan tetap mengucapkan kalimat tawhid yaitu Hadis lewat Bukhari Ajarilah orang yang akan meninggal dunia diantara kamu Dengan ucapan Ada pun manfaat talqin Bagi orang yang sakaratul maut dapat mengakhiri hidupnya Dengan mengucapkan kalimat tawhid Bagi orang yang sudah dikuburkan Tidak takut menghadapi malaikat mungkar nagir Dan dapat menjawab pertanyaan malaikat mungkar nagir Anak-anakku Pasti kalian pernah melihat Entah itu keluarga, entah itu tetangga Yang sedang sakaratul maut Atau ketika nyawanya tidak dicaput Pasti di sampingnya itu Ada anaknya atau keluarganya yang menuntun kalimat La ilah ilawah atau kalau tidak bisa dituntun dengan kalimat Allah 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 Jadi Kalian yang ada di sekitarnya itu Jangan apa ya Mengganggu Usahakan semuanya diam Biar ada satu orang yang Menuntunnya Kemudian lanjut Dalam pembahasan ziarah kubur Ziarah artinya Berkunjung Ada pun secara istilah Adalah berkunjung ke pemakaman Dengan tujuan mendoakan kebaikan bagi mahit Seperti memintakan ampunan untuknya Serta mengingat kematian dan akhirat bagi pesiar Ziarah kubur itu biasanya dilakukan pada hari Jumat Atau Jumat lagi Atau sebulan sekali Atau ketika awal bulan Ramadan Dan akhir bulan Ramadan Atau kapan pun boleh ziarah kubur Ada pun perintah ziarah kubur Atau keterangan hadis Yang menerangkan ziarah kubur Sesungguhnya aku melarang kalian Untuk menziari kubur Maka sekarang Ziarahilah kuburan Hadis riwayat Muslim Al-Bayaki Dan Anasay dan Ahmad Anakku dulu pada Zamannya Rasulullah SAW Pada waktu itu Iman-iman orang-orang mu'min itu masih lemah Karena Rasulullah takut Orang-orang mu'min itu Meminta pada ahli kubur Beriringan waktu Ketika para orang-orang mu'min Orang-orang mu'min dahulu Imannya sudah kuat Maka Rasulullah memerintah Untuk ziarah kubur Dan Rasulullah juga sendiri Rasulullah SAW sendiri pun Juga pernah Melakukan ziarah kubur Pada orang tuanya Pada istrinya Baik sehari maupun malam Tata cara ziarah kubur Adap-adapnya Yang pertama Mengucapkan salam Assalamualaikum ya ahlal kubur Kemudian Kemudian melakukan tafakur Apa itu tafakur Yaitu merenungi Oh iya nanti suatu saat Pasti saya ini Akan menyusul mereka Dan pasti akan Akan mati Empat Mengenang jasa yang Diziarahi Misalnya kita Ziarah ke guru kita Oh dulu guru kita itu Yang mendidik kita Yang memberitahukan ilmu kita Yang berilmu kita Yang mengingatkan kita Yang mendoakan kita Ya Diingat yang baik-baik Kemudian dilupakan yang buruk-buruk Itu tata cara ziarah kubur Dan jangan lupa Meminta ampunan Memintakan ampunan padanya Agar Beliau yang sudah almarhum Almarhumah itu Bisa tenang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Ada pun manfaat Ziarah kubur Sangat banyak sekali Di antaranya Yang pertama Memperoleh Pahala bagi yang ziarah Mengapa? Karena ziarah itu Satu Membaca Al-Quran Membaca sholawat Membaca istighfar Dan lain Membaca tahlil Dan membaca doa Banyak lagi yang dibaca Dua Mendapat Ampunan Bagi yang Diziarahi Padahal Apa? Kita itu Tidak bisa Melihat Mereka-mereka yang sudah meninggal Tapi Mereka-mereka yang sudah meninggal Itu Bisa melihat kita Ketika kita ziarah Atau Mendoakan mereka Maka mereka pun Mendapatkan ampunan Dari Allah Dan juga Kita mendapatkan Pahala Tiga Mengingatkan Mengingatkan Akhirat Bagi yang ziarah Itu tadi Ziarah Kebur Kemudian yang ketiga Selamatan Atau Selamatan Bisa Jawanya Pengertian Selamatan adalah Upacara Pembacaan Doa Jadi kalau ada Ada kata-kata Upacara itu Jangan dibayangkan Seperti ada Petugas upacara Bendera Dan lain-lain Bukan seperti itu Nama lainnya Kegiatan Pembacaan Doa Untuk mengharap Berkah dari Allah Berupa Keselamatan Kesejahteraan Ampunan Atau rezeki Yang melimpah Biasanya Dilaksanakan Setelah Maghrib Atau Isya Pada Umumnya Selamatan Dimulai Dengan sambutan Dan membaca Surat Al-Fatihah Kemudian Dipimpin oleh Kiai Atau Ustad Ditutup Ditutup Dengan Doa Biasanya Selamatan Diisi Dengan Membaca Maulid Dan lain-lain Setelah itu Sohibul Hajat Menghidangkan Makanan Dan Minuman Ada Adapun Dalil Atau Keterangan Al-Quran Yang Menerangkan Tentang Selamatan Surat Al-Mu'minun Ayat 60 Perdoa 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 Selamatan Memohon Memohonkan Doa Yang pertama Selamatan Tanda Syukur Yaitu Selamatan Pernikahan Dikenal Dengan Walimatul Urj Ada Selamatan Ibu Hamil Walimatul Hamli Atau Tingkeban Ada Lagi Selamatan Pemberian Nama Anak Walimah Tasmiah Ada Selamatan Ibadah Haji Dengan Walimatul Nakiah Ada Lagi Selamatan Anak Sunat Walimatul Khitan Kemudian Ada Lagi Selamatan Memohon Doa Yaitu Memperingati Orang Yang Wafat 7 40 100 Sampai Dengan 1000 Hari Kemudian Selamatan Ketika Memulai Berdagang Selamatan Ketika Hendak Menanam Padi Jadi Banyak Amalia Nah Amalianya Orang-orang NU Dalam Selamatan Ada Manfaat Selamatan Yang Pertama Sebagai Salah Salah Satu Dakwah Islamiyah Karena Pada Zaman Dahulu Itu Selamatan Itu Diisi Dengan Mabuk-mabuan Judi Pesta Maka Maka Misalnya Misalnya 7 Hari 40 Hari 100 Hari 1000 Hari Itu Yang Mengikuti Tahlil Itu Semuanya Dapat Mengingatkan Kematian Lima Bacaan Bacaan Selamatan Itu Menentramkan Hati Jadi Kesimpulannya Diantara Amaliyah Nah Datul Ulama Tiga Tadi Yaitu Selamatan Ziarah Kubur Sama Talkin Semuanya Itu Bermanfaat Bagi Yang Masih Hidup Dan Yang Masih Dan Yang Sudah Meninggal Demikian Dari kami Kurang Lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi